selamat datang selamat datang selamat datang ini kita berikan media tanamnya yaitu lumut kita tempelkan di media batang pakis teman-teman seperti ini ini sudah menjulur ke belakang ke bawah ya dia sampai ke bawah dia meneluarkan lagi tunas barunya yang sudah tumbuh dari sini dua kemudian keluar yang terbaru satu lagi teman-teman nah jadi buat teman-teman bagi teman-teman tempatnya sempit ya tidak ada tempat untuk dibudidayakan tanaman yes anggrek agak kecil tempatnya maksudnya begitu ya jadi bisa teman-teman buat ditempelkan saja teman-teman kalau ada anggrek-anggrek teman itu yang sudah mati ya teman-teman ya tetapi dengan itu diberikan media lumut seperti ini diikat dengan benang benang jahit ya yang kemudiannya dikasih vitaminnya dalam satu minggu itu dua kali ya teman-teman ya disemprotkan vitamin B1 dan POC teman-teman supaya untuk perangsangan akar dan cepat subur dan cepat besar akan cepat berbunga teman-teman oke teman-temanku kita lihat yang sudah berbunga anggrek tempelan kita ya teman-teman ya ikuti terus videonya sampai dengan habis jangan di skip teman-teman ini dia teman-teman ini yang sudah berbunga teman-teman ya karena dia kalau anggrek itu anggrek dendrobium anggrek super anti panas anti peluru eh anti peluru anti segala-galanya teman-teman ya ini kita tempelkan para teman-teman ini bisa teman-teman lihat sampai ke dalam tempelannya ini nah ini dari satu indukan dari sini kemarin mengeluarkan anakannya jadi terus mengeluarkan di ujung-ujungnya ini keluar lagi teman-teman seperti ini nah teman-teman lihat itu mengeluarkan tunas baru lagi ya jadi buat teman-teman jangan heran jangan takut tetap lakukan penanamannya di media pakis ataupun di media lain ya lihat bunganya teman-teman ya sangat bagus sangat menarik ini yang dikatakan anggrek koleksian ini nih anggrek koleksian bunganya keriting bunganya keriting ya teman-teman ya oke teman-temanku ikuti terus videonya sampai dengan habis jangan di skip teman-teman ya teman-teman ya ini seandainya sudah siap sudah gugur bunganya ini bisa di kita cabut kita pindahkan kita tempelkan di tempat yang lain teman-teman oke teman-temanku salam sukses ikuti terus videonya sampai dengan habis nah ini juga keren mas ya juga keren ini bisa teman-teman lihat walaupun sedikit tetapi unik ya jadi banyak cara kita untuk merawat anggrek itu bagaimanapun kita insyaallah bisa yang penting kita mau berusaha padahal ujungnya yang kita potong disini ya kita tempelkan di media pakis jangan lupa diberikan media lumut di bagian tempelannya supaya dia dapat perangsangan akar dan juga di saat kita semprot vitaminnya dia menempel di media tanamnya sehingga perangsangan akarnya kita pakai vitamin B1 dan POC insyaallah berhasil jadi buat teman-temanku sesetuh hobi ya teman-teman ya jadi jangan lupa dimediakan memakai lumut yang diikatkan dengan memakai benang jahit ya jadi buat teman-teman praktekkan langsung saja semoga teman-temanku akan berhasil dan sukses ya teman-teman ikuti terus videonya sampai dengan habis disini dapat membagi-bagikan ilmu yang kita dapat yang kita coba yang kita peroleh selalu kita bagi-bagikan semoga bermanfaat teman-teman oke teman-temanku satu hobi ikuti terus videonya sampai dengan habis nah ini ini juga kita tempelkan di media pakis pakis batang dan sudah mengeluarkan bunga ini wow keren mantap ya ini luar biasa teman-teman jadi kita puas ya ini lihat teman-teman ini semua anggrek yang sudah mati kita tempelkan seperti ini tetapi tetapi dia mengeluarkan anakannya ataupun tunas terbaru jadi jangan takut mati pasti kita akan berhasil yang penting kita berusaha dan terus berusaha ini teman-teman lihat nih padahal dia kita tempel ini yang indukannya yang sudah mati nah ini sudah mati guys nih di ujungnya mengeluarkan anakannya nih dua sekali keluar anggrek pun kita sehat nih nih ya teman-teman ya jadi buat teman-teman semangat terus dalam membudidayakan tanaman hias anggrek semoga semua disini ikuti terus videonya yang membuat kita selalu mengajar kita untuk sukses ya teman-teman ya oke teman-temanku ikuti terus videonya sampai dengan habis ini lagi teman-teman nah bisa teman-teman buktikan lihat sendiri bagaimana perkembangannya ya ini padahal sedikit ya yang kita tempelkan disini di media pakis nih dia membawa anaknya tiga e empat satu dua nah di ujungnya dua jadi empat teman-teman jadi buat teman-teman lakukan saja seperti yang ada di video ini insyaallah berhasil ini saya tempatkan di bawah paranet teman-teman ini nah tetapi dia selalu terkena hujan apabila hujan mau hujan deras mau panas mau hujan deras tidak masalah dia yang penting kita semangat insyaallah tidak akan mengecewakan kita oke para teman-teman salam sukses saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berubahmatullahi selamat menikmati